Welcome to my channel, jangan lupa like, share, dan subscribe Selamat malam sobat, kembali lagi bersama channel OR Review Di video kali ini saya akan membuahkan sebuah cerita Horror yang berjudul Kuyang Gembar Di sebuah desa kecil yang sunyi di tepi hutan Kalimantan Tersimpan cerita lama tentang dua kuyang yang konon adalah gembar Masyarakat desa percaya bahwa kuyang ini lebih kuat dan ganas dari kuyang lainnya Mereka sering muncul saat bulan Purnama Mencari mangsa yang bisa mereka serap darahnya Sinatra, seorang anak kecil berusia 10 tahun Memiliki kemampuan istimewa sejak kelahir Meski masih belia, ia mampu melihat dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata bagi orang lain Kemampuannya itu membuatnya sering dianggap aneh oleh penduduk desa Tetapi, neneknya selalu mendukungnya dan mengajarkan doa-doa pelindung Suatu malam ketika bulan Purnama tergantung penuh di langit Desa mulai terasa mencekam Anjing-anjing menggonggong tanpa henti Dan suara lolongan serigala terdengar dari kejauhan Sinatra merasakan hawa dingin menyelimutinya Dan hatinya dipenuhi firasat buruk Malam itu, dia memutuskan untuk berdoa Lebih lama sebelum tidur Di tengah malam, suara sayap mengepak terdengar mendekati rumahnya Dua bayangan melayang di udara Perlahan menampakkan diri Mereka adalah kuyang kembar yang sudah lama mengincar desa ini Mereka tahu bahwa Sinatra memiliki kekuatan khusus yang dapat menghalangi niat jahat mereka Sehingga mereka memutuskan untuk memburunya lebih dulu Sinatra terbangun dengan keringat dingin dan menyadari bahwa ada sesuatu yang mengintainya Dengan nafas yang tercekat Dia mengintip dari jendela Dan melihat dua kepala menggambang tanpa tubuh Hanya disertai organ-organ dalam yang berkeluan terkena sinar bulan Tanpa pikir panjang, Sinatra berlari Keluar menuju rumah neneknya di seberang jalan Berharap neneknya dapat membantunya Setibanya disana Neneknya sudah menunggu dengan sebilah keris dan sebotol air suci yang telah diberkati Kamu harus menghadapi mereka sendiri, nak Bisik neneknya Kamu punya kekuatan, jangan takut Meski takut, Sinatra memberanikan diri dan berdiri di tengah jalan Kuyang kembar mendekat Melayang dengan suara tawa menyeramkan Tiba-tiba salah satu dari mereka menyambar ke arah Sinatra Namun dengan cekatan Dia mengarahkan keris di tangannya Dan menghunuskannya ke arah kuyang tersebut Kuyang itu menjerit dan tubuhnya mundur terbakar oleh kekuatan dari keris suci Kuyang satunya tidak tinggal diam Ia menyerang dengan cepat Namun Sinatra mengayunkan botol air suci ke arahnya Air tersebut menyiram wajah kuyang Membuatnya setelah dan berteriak Membuatnya meleleh dan berteriak kesakitan Satu demi satu, kuyang kembar itu terjatuh Tubuh mereka mengecil dan perlahan lenyap menjadi asap tipis yang menghilang di angin malam Desa pun kembali tenang Dan sinar bulan tampak lebih terang Sinatra terahu Bahwa ia baru saja memenangkan pertempuran yang tidak mudah Dari balik bayangan Dan nanya tersenyum penuh bangga Kuyang kembar sudah musnah Dan desa mereka kembali damai setidaknya untuk malam ini Nah teman-teman itu dia Cerita fiktif yang berjudul Kuyang kembar Jadi cerita ini tidak real ya teman-teman ya Oke teman-teman Makasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini Saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh